Halo guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kembali kita akan menyelesaikan Trial of Ator di level 17 dengan adjustment CP Rp44.000. Nah, langsung aja, seperti biasa gue pake Barseker Mele class, yang dimana di level 17 ini menggunakan class range atau jarak jauh, itu lebih menguntungkan. Karena bossnya itu, apa ya, serangannya itu jarak deket, jadi kalau kalian jauh terus nge-hit, jadi kalian, cara kalian nggak bakal kena hit atau nggak bakal kena damage. Oke, langsung aja kita gas-kan, inilah Trial of Ator level 17, kalian tinggal nge-kill-nge-kill momen pertama, terus ketika dua boss ini muncul, kalian fokus ke boss yang lelet, yang gede ini. Nah, ketika darah boss itu berkurang sekitar 3-4 bar, maka momen-momen kecil bakal spawn. Nah, yang perlu kalian fokusin adalah momen yang di atas kepalanya ada tanda seru. Kenapa? Jangan semua, karena capek habis waktu. Kalau itu semua hancur, atau semua mati, maka yang lainnya bakal ikutan hancur. Setelah itu, barulah kalian balik ke boss yang lelet ini. Ini wajib, kalian nggak usah menghiraukan yang kenceng itu, biarin mereka dia ngejar nih, muncul lagi. Jadi, kalian fokus yang tanda seru aja nih, tanda seru aja. Nggak usah ngejar semuanya, fokus aja yang ada tanda serunya. Karena nanti, lihat ya, nanti kalau udah habis semua ini, yang lain otomatis hancur. Nah, yang lain otomatis hancur, otomatis hilang, jadi sisa dua lagi. Nah, kalian tinggal fokus aja ke boss gedenya, yang ini, yang lelet. Fokus itu aja, karena yang ini hidup-hidup terus, dia bakal hidup terus, dan bakal kehill terus gitu. Kalau ini mati, baru kalian bisa menang. Ini, fokus lagi. Tolong nggak salah sih, tiga kali ya, tiga atau empat kali momen-momen kecil ini muncul, dan kalian harus nge-hit doang yang ini. Yang tanda seru. Tanda seru mati, semuanya mati. Oke, balik lagi ke sini. Boss gedenya. Hati-hati ya, jangan sampai kalian kena hit, itu sakit banget soalnya. Bisa one hit, one kill ini. Oke, ini sisa nambar lagi bossnya. Kalian bisa pancing dulu si ini, yang boss kenceng ini, ke sudut. Terus kalian hajar yang boss gedenya. Kenapa gue nggak saranin kalian hajar itu? Karena kalian bakal kehabisan waktu. Pasti kehabisan waktu. Gue udah delapan kali selalu kehabisan waktu. Bossnya sisa kayak dua bar, tiga bar gitu. Kehabisan waktu. Karena kelemahan gue ngurus si yang kenceng ini. Ternyata nggak perlu. Kalian nggak perlu ngehajar yang ininya. Karena itu bakal kena hit. Jadi kalian bisa ngehit barang-barang berdua langsung. Dengan fokus ke yang lelet itu. Kayak ini gue tarik-tarik dulu. Tarik ulur aja. Santai aja ya. Lihat aja waktu kalian. Gue masih punya 50 detik dengan bar gede. Boss gede ini sisa tiga bar. Yang artinya bisa lah. Oke, ini tinggal hajar-hajar aja. Nah. Ini kayaknya udah nggak spawn lagi deh. Jadi kalian tinggal lawan dua ini aja. Tuh, bossnya sisa dua bar. Ini. Hati-hati aja. Hati-hati kalian harus maintain dodge kalian. Kalau dogenya habis kalian mending mundur dulu. Karena itu sakit banget. Mending mundur dulu. Gue saranin tarik ulur aja. Tunggu dodge kalian ready. Baru gas lagi. Nah. Kalian bisa lihat. Ya kayak gitulah. Kalian harus bisa memaintain dodge kalian. Jangan sampai kalau misalnya habis ya mundur aja dulu. Nggak apa-apa. Kalau kalian menu lebih enak. Cuma gue ya semi-auto lah. Kalian cuma perlu. Kalau misalnya semi-auto kayak gue. Kalian cuma perlu memaintain dodge-nya doang. Kalau dodge-nya habis. Mundur dulu. Nanti kalau udah ada dua. Baru maju. Kenapa dua? Karena. Kalian harus menghindari dua hit. Dari boss yang lambat. Dan dari boss yang cepat. Oke. Itu dia. Cara menyelesaikan atur trail level 17. Kalau kalian punya trik yang lain. Silahkan. Sampaikan di kolom komentar. Makasih udah nonton.